Anda kembali di lintasnya semalam, pemirsa bakai kapal KMP Mutiara Timur I terus terseret arus hingga ke selat lombok dengan posisi kapal miring ke kanan usai mengalami kebakaran. Sementara upaya pemadaman api terus dilakukan tim SAR. Petugas bakam Laeri berjibaku memadamkan api yang menghanguskan badan kapal KMP Mutiara Timur I menggunakan KM Pulau Monroe 32 bersama dengan kapal lainnya. Bangkai kapal yang perlahan terseret arus hingga ke selat lombok menjadi tantangan bagi petugas. Ledakan terdengar dari dalam kapal dan api masih berkobar membuat kapal KPLP dan Tukbo dari Jawa turut serta membantu pemadaman api. Kami sore kapal dinyatakan telah tenggelam. Petugas Polairut juga memantau sekitar lokasi kebakaran di perairan Karangasem, Bali agar lokasi kebakaran tidak didekati oleh nelayan. Lantaran, ledakan masih terjadi dan posisi kapal yang miring cukup berbahaya. Meski demikian, seluruh penumpang dan awak kapal selamat dan telah dievakuasi aparat Polres Karangasem. Sampai tadi malam pun kondisinya masih ada kecikan api. Jadi terkait dengan kebakaran itu dilanjutkan tadi pagi untuk pemadaman baik dari Kain Cundamani maupun dengan Takbud Pertamina. Kami juga turunkan personil di dalam kapal Takbud. Sebelumnya, kapal motor Mutiara Timur I terbakar di perairan Karangasem, Rabu Sore. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Lembar. Lombok ini mengangkut ratusan penumpang dan puluhan ABK. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, INews Melaporkan.